Shalom Alihim Bisham Yiswah Hamasyah Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Yesus Allah yang benar engkau memeteraikan lirah bibir hambamu Supaya menyatakan kebenaran Alkitab Yahsaja Dan engkau menjamah yang mendengarkan tayangan ini Supaya dilembutkan hatinya dan tunduk kepada kebenaran firman Allah Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya Haleluya Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS Sekali ini kita akan membahas sebuah tema kiriman WA dari Pak Subandi Ini tentang orang kaya yang sukar masuk surga Tetapi kalau Pendeta Henry Tandianta Judulnya bikin heboh ya Jadi judulnya begini Orang kaya lebih mudah masuk surga Nah ini dia Orang kaya itu lebih mudah masuk surga daripada orang miskin Logika sederhana Orang kaya itu bisa banyak sedekah Itu bisa banyak memberi Bisa banyak memberi tumpangan Ya Bisa lebih banyak mengenal Tuhan beribadah Ikut KKR Ikut sana sini Ikut ibadah Ya Orang kaya lebih mudah masuk surga Pak tapi ayat Alkitab kita membahas orang kaya sukar masuk surga Ya di luar sana begitu Tapi kalau Pendeta Henry akan menulis Orang kaya lebih mudah masuk surga Nah ceritanya begini Memang ayat Alkitab mengatakan betapa sukarnya orang kaya Tetapi juga orang kaya mudah masuk surga Pasti pembahasan berikut ini tidak pernah ada di luar sana Ya kalau Pendeta Henry Tandianta menyampaikan kotbah kebenaran Alkitab Dijamin Belum ada di luar sana Makanya Pak Subandi ini nanya Padahal di luar sana banyak tayangan tuh Tentang orang kaya sukar masuk surga Kenapa mesti nanya ke Pendeta Henry Karena disana jawabannya muter-muter Sehingga kesimpulannya orang kaya itu memang susah masuk surga Salahnya disitu Pikirannya mampet Ya Tidak dibukakan oleh Yesus Sebab Kenapa? Tidak nyembah Yesus ya mustahil dibuka Perhatikan baik-baik Orang kaya Sukar masuk surga Tetapi orang kaya jauh lebih mudah masuk surga Matius 19 ayat 16 Ada seorang yang datang kepada Yesus dan berkata Guru Perbuatan baik apakah yang harus keperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal Ini kalau Yesus Itu tepuk jidat Kalau kita membayangkan Yesus Guru Perbuatan baik apa yang harus saya lakukan Supaya aku masuk surga Peroleh hidup yang kekal Tepuk jidat Yesusnya Ya Maka lihat jawaban Yesus berikut-berikutnya ya Ayat 17 Turutilah perintah Allah Ayat 18 dan 19 Perintah yang mana? Lalu Yesus menyebut Sepuluh perintah Allah di keluaran 20 Ayat 12 sampai 17 ya Hurmatilah ayah ibumu jangan membunuh Jangan mencuri Jangan bersaksi dusta ya Kayak gitu ya Ayat 20 Kata orang muda ini Udah kuturuti semua Apanya yang kurang Lalu Yesus dengan ringan aja ngomong gini Ya jika lo engkau hendak Sempurna Jual semua hartamu Lalu ikut aku Ya Yesus itu berkuasa Ya itu Kalau Yesus bilang Kamu ikut aku Dijamin nanti selamat Masuk surga hidup kekal Pasti Kan Yesus ini Tuhan Nanti jadi Tuhan Sekarang masih jadi manusia Waktu cerita ini Yesus masih jadi manusia Tapi sekarang sudah jadi Allah Kalau Yesus bilang ikut aku Pasti Dijamin surga Ya Makanya ikut ringan-ringan aja Yesus kan Jual aja hartamu Karena Yesus tahu Orang ini orang kaya Lalu orang kaya ini gimana? Di ayat 22 Orang muda itu sedih Sebab dia banyak hartanya Muda udah kaya Sedih Suruh jual hartanya semua Nggak Nggak mau dia Kok Yesus perintahnya gitu aneh ya? Suruh jual semua hartanya Kok aneh? Ya-ya aneh Dia nanyanya juga aneh Tepuk jidat kan Yesusnya? Ini saya mengibaratkan ya Yesusnya tepuk jidat Ini anak muda kok nanyanya aneh ya? Tuhan Bagaimana apa yang harus aku perbuat Biar aku masuk surga? Ini pertanyaan Anda Persis Anda juga kaya gitu Wah hei orang-orang Kristen Wah hei orang-orang di luar Kristen Juga kaya gitu nanyanya Apa yang harus aku lakukan Biar aku masuk surga? Yesus Yesus merasa aneh Dengan pertanyaan ini Nanti dijelasin Ini dia bedanya Pendeta Henry dengan yang lain Pendeta Henry akan bilang Yesus merasa aneh Ada pertanyaan seperti ini Maka jawabannya Sepertinya quote and quote Sepertinya Yesus kok Ringan-ringan aja sih jawabnya Enteng-enteng aja malah jawab Yang aneh-aneh Jual aja hartamu Ya Lalu Bikin statement lagi Aneh lagi Sukar sekali orang kaya Masuk surga Lebih mudah seekor Unta Masuk lubang jarum Daripada orang kaya Masuk ke dalam peracaan surga Lalu Orang yang denger situ Sekitar situ Dan murid-muridnya Nanya Kalau demikian Siapa yang dapat diselamatkan Ayat 26 Bagi manusia Hal itu tidak mungkin Tetapi bagi Allah Segala sesuatu mungkin Di ayat 29 Yesus mengatakan Siapa yang mengikut aku Mendapat 100 kali lipat Dan akan hidup Kekal Jadi siapa bilang Harus menjual Menjual segala hartanya Enggak Kok Yesus jawabnya Ringan banget ya Sepertinya suka-suka Ini dia rahasianya Tak kasih tau Perhatikan baik-baik Ini penjelasan Pendeta Henry Tandianta Alkitabia Dijamin Kalau pendeta Henry Tandianta Kutbah Pasti ada Alkitabia Dan dijamin Tidak ada di luar sana Makanya dengerin baik-baik Ya Kenapa Yesus Begitu ringan jawabnya Yesus Apa disebutnya apa disini Ada orang di ayat 16 Guru Guru Perbuatan baik Apakah yang harus ku perbuat Untuk memperoleh hidup yang kekal Itu kata Kata orang muda itu Tanya kepada Yesus Guru Perbuatan baik Apakah yang harus aku lakukan Supaya aku memperoleh Hidup yang kekal Nah Kenapa Yesus Kok Kok Saya mengibaratkan Tepuk jidat ya Kenapa hal itu Yesus Ringan-ringan saja Sebab Sudara-sudara Harus ingat ya 2 Timotius 3 Ayat 17 2 Timotius 3 Ayat 17 Sebelumnya Baca dulu 2 Timotius 3 Ayat 15 Ayat 15 Mengatakan Keselamatan itu Urusan masuk surga itu Iman Kepada Kristus Yesus Waktu itu Belum ada Kitab 2 Timotius Yesus Makanya Yesus Agak senyum-senyum gitu ya Agak ketus gitu kan Ya Karena Yesus tahu Urusan masuk surga itu Bukan urusan perbuatan baik Wah iya pak ya Jadi Orang muda ini Nanyanya salah Nanyanya salah Mestinya nanyanya Guru Saya harus beriman Kepada siapa Supaya aku ini Masuk di dalam Surga Hidup kekal Lah kok nanyanya Perbuatan baik Yang apa yang harus aku lakukan Ya Yesus bilang Oh kamu gak tahu Yang kamu tanya itu Apaan itu Ya makanya jawabannya ketus kan Harusnya Iman Kepada Kristus Yesus Lalu Perhatikan ayat 17 2 Timotius 3 Ayat 17 Dengan demikian Tiap-tiap orang manusia Kepunyaan Allah Diperlengkapi Untuk setiap Perbuatan baik Nah Yesus itu Sudah tahu Manusia itu Urusan perbuatan baik Itu Settingan Dari Allah Jadi kok kamu nanya Guru Perbuatan baik Apa yang harus aku lakukan Salah Kamu harus beriman dulu Kepada Allah Ya waktu itu Allah Tentu saja ya Allah Bapak ya Waktu itu Ya Kalau zaman sekarang Beriman pada Yesus Supaya kamu itu Disetting Oleh Allah Bisa berbuat baik Jadi perbuatan baik Kita itu Settingan Allah Kalau settingan Allah Tidak mungkin Salah Ini klop dengan Efesus 2 Ayat 10 Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan Pekerjaan baik Atau perbuatan baik Yang Dipersiapkan Allah Sebelumnya Iya Iya itu Allah mau Supaya kita hidup Di dalamnya Amsal 10 Ayat 22 Berkat Tuhan Lah yang menjadikan Kaya Susah payah Tidak akan Menambahinya Suara-suara Salah yang Kalau ada pendeta Kutbah Orang kaya Sukar masuk surga Salah Dia tidak paham Konteks Matius 19 Mulai dari Ayat 16 Sampai Ayat 26 Dia tidak paham Konteknya Konteknya harusnya Yesus itu Pengen Yesus itu Pengen ngasih tahu Urusan masuk surga Itu Iman dulu Perbuatan baik Itu settingannya Allah Karena dari 2 Timotius 3 Ayat 17 Dengan demikian Tiap-tiap orang Tiap-tiap manusia Kepunyaan Allah Kalau manusia ini Sudah beriman pada Allah Maka disetting Untuk Diperlengkapi Setiap perbuatan baik Ini yang Tidak pernah didengar Di luar sana Tidak ada pendeta Yang jelasin Kayak gini Semua pendeta Yang jelasinnya Memang orang kaya Itu sukar Masuk surga Perintah jual Itu ya Jual Tetapi ya Jangan tergantung Bangetnya segala tafsir Namanya multi tafsir Tidak pakai ayat alkitab Ini ayat alkitab Ya Bapak Yesus itu mau Iman dulu Urusan perbuatan baik Itu settingannya Allah Pendeta Anda hidup Anda hidup jaman Kalau Anda Baca perikup Matius 19 Ayat 16 Sampai 26 Anda harus Seling Kesini Ini sekarang Pendeta Henry Sudah kasih tahu Tidak ada Satupun pendeta Di luar sana Yang jelasin Kayak gini Mereka berkesimpulan Orang kaya Memang sukar Masuk surga Makanya Yesus ngomong Unta masuk lubang jarum Lebih Susah Lebih mudah Lalu Yesus bilang apa Bagi Allah Tidak ada yang mustahil Kayak gitu Bagi manusia mungkin Tidak Bagi manusia mustahil Tapi bagi Allah tidak Ya Sebenarnya ya Ya karena Karena Salah ya Salah nanya ya Ya begitu ya Penjelasan ini Padat singkat dan clear Pak siapa yang nanya ya Pak Subandi Pak Subandi ya Sudah padat singkat dan clear Tidak ada pendeta lain Di luar sana Yang jelasin Kayak gini Anda boleh cek Tayangan Youtube Boleh Anda Searching ya Semua akan menjelaskan Orang kaya itu Memang sukar masuk surga Jawaban yang benar adalah Iman dulu Urusan perbuatan itu Settingan dari Allah Ada ayat Alkitabnya 2 Timotius 3 Ayat 17 Ephesus 2 Ayat 10 Segala perbuatan baik kita itu Memang Direncanakan oleh Allah Diperlengkapi dari Allah Disetting oleh Allah Ya Jangan khawatir soal perbuatan baik Orang Kristen itu Tidak usah Repot-repot Ngerancang Berbuat baik Tuhan apa yang harus aku lakukan Biar aku hidup ke Itu kan Anda Ngerancang sendiri Kita beriman saja Pada Yesus Nanti Yesus yang merancang Perbuatan baik itu Kalau Yesus yang merancang Pasti benar Pasti ciamik Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pamer-pamer Segala Ya Baik Wah Pak Pendeta Kok kalau njelasin kok Clear banget Dan terbukti Semua Alkitab ya Yes Pendeta Henry itu Tidak pernah Tafsir gak Kok bisa ngerti Pak Lingnya Ini dia rahasianya Lukas 24 Ayat 45 Yesus yang membuka Pikiran kita Mengerti kitab suci Sebab Saya 100% Menyembah Yesus Sebagai Allah Menolak Bapak sebagai Allah Menolak Tritunggal Allahku Esa Yaitu Yesus Kristus Tritunggal Buang tempat sampah Buku-buku teologi Buang tempat sampah Karena Aku Valid Menyembah Allah yang esa Yaitu Yesus Kristus Bapak itu Kiasannya Yesus membuka Pikiran seperti Janjinya digenapi Di Lukas 24 Ayat 45 Anda yang Menolak Menyembah Yesus Mustahil Pikiranmu dibuka Pasti pikiranmu Mampet Pet 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 Kayak Apa yang suka Mampet Yaitu Sebenarnya ya Yang mau ikut Sekolah tinggal kita Apa yuk ya Supaya anda itu Paham Kayak begini Ya Yang mau membeli buku Buku itu judulnya Menginjil Ke Kristen Ortodok Karismatik Tritunggal Karismatik Protestan Katolik Saksi Yufa Termasuk di dalamnya Tentu Mormon Yahwehien Bapak Yahweh Apalagi Dan lain-lain Advent dan lain-lain Sebagainya Mereka perlu diinjili Supaya apa Supaya kita Kembali ke Alkitab Menyembah Allah yang esa Yaitu Yesus Kristus Ya Bapak itu Kiasannya Jangan dibalik Justru anda Nyembah Bapak Yesusnya bukan Allah Itu kebalik Yang benar Yesus sebagai Allah Bapak itu Kiasannya Maka nanti Pikiranmu akan Dibuka Ya Kita injili mereka Kristen Ortodok Kristen Protestan Kristen Katolik Karismatik Dan Saksi Yufa Ada bukunya Ya Dijelaskan secara Detil Dan semua Alkitab Tetap bersama saya Pendeta Henditan Dianta BPS Haleluya Amin Dijelaskan secara Dijelaskan secara